Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, memiliki sejarah yang cukup panjang. Tapi siapa yang mengira Jakarta awalnya berasal dari sebuah desa nelayan dan juga sebuah bandar tradisional untuk perdagangan rempah-rempah yang dikunjungi kalangan saudagar dari seluruh Nusantara dan juga luar Nusantara. Catatan orang Portugis awal abad ke-16 menyebutkan sebuah bandar bernama Kalapa yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan bernama Pajajaran di wilayah Sunda, Pulau Jawa bagian Barat. Bandar ini kemudian diserang oleh tentara Islam yang berasal dari Banten dan Cirebon. Dipimpin Panglima Fatahila yang kemudian mengganti nama Kalapa menjadi Jakarta. Diperkirakan terjadi pada tahun 1527. Pada akhir abad ke-16, Serikat Dagang VOC datang dari negeri Belanda kemudian menguasai Jakarta. Nama Jayakarta pun diubah menjadi Batavia pada tahun 1619. Tembok-tembok kota pun dibangun VOC untuk melindungi Batavia dari serangan luar. Kanal-kanal digali untuk melindungi kota dari banjir. Kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar Stathouse Plain atau lapangan Balai Kota. Sebuah lapangan yang terletak tidak jauh dari Muara Ciliwung dan kemudian dikenal sebagai Taman Fatahila. Musik Ya waktu tahun 69 saya datang ke sini, Itu dulu semua kantor masih rame dipakai. Tidak ada yang kosong seperti sekarang. Bangunan ini dipakai oleh Kodim, Jakarta Barat. Tetapi anehnya bangunannya masih utuh dengan semua bangunan keliling Taman Fatahila ini. Yang Museum Boyang sekarang dulunya adalah Museum Jakarta Lama. Seberangnya itu adalah Wali Kota Jakarta Barat waktu itu. Kantor Posituk Kama Posituk Kama Posituk dan Cafe Batavia dulu itu adalah sebuah kantor usaha niaga. Musik Tahun 1969 saya memperkenalkan daerah kota pada Sergio de los Rolobo. Sergio seorang perancang warga negara Amerika Serikat yang berpengalaman di Jamaica, Amerika Tengah dalam pengembangan seni kriya berlatar belakang sejarah. Dia bekerja dalam program PBB bersama Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Sergio kemudian mengajukan usul kepada Ali Sadikin Gubernur Jakarta ketika itu untuk memugar wilayah Taman Fatahila terutama gedung Stathouse atau Balai Kota. Ali Sadikin kemudian mengeluarkan keputusan resmi menjadikan kota tua sebagai daerah pemugaran dan keputusan ini ditunjukkan untuk melindungi sejarah Jakarta. Pada tahun 1970, maka saya dipanggil bersama Mas Haji dan Pak Cong, Insider Cong, ada presentasi dari orang asing yang dibawa oleh Pak Cong. Jadi ada seorang Itali, rambutnya kerelebol, menciptakan mengenai gedung Kodim. Jadi beliau mengatakan bahwa alangkah baiknya Jakarta itu yang penuh dengan sejarah, yang penuh dengan peninggalan Belanda itu dipugar, dilestarikan. Setelah selesai, beliau menengok ke belakang, ke saya. Man, itu konferensi patah kapan ya? April, Pak. April tahun 1974. Wah, tiga tahun lagi ya. Langsung dia bilang kepada astrologu, You begin tomorrow. Kita semua kaget. Taman Fatahila itu adalah dulu sebuah taman balai kota zaman Belanda. Sudah cukup tua karena didirikan abad 18. Dan saya kebetulan ketemu Mas Endro yang dulu bersama saya dan beberapa kawan yang lain ikut melaksanakan proyek pemugaran Taman Fatahila zamannya Alisa Dikin. Kalau kita runut ke belakang dulu pada awalnya, disini adalah lapangan parkir stand plat bis. Nah, jadi ini tidak berupa taman begini. Semua ini adalah rata asfal, bis berderet-deret. Nah, kemudian di deretan depan ini, ini adalah pohon-pohon rindang untuk berteduhnya para PKL, kalau sekarang dipanggil PKL, kalau dulu pedagang-pedagang saja dulu. Kemudian pola ini, kalau kita melihat pola lapangan Fatahila, belum berbentuk begini. Kenapa menjadi begini? Adalah dari dokumen yang kami dapat, yaitu dari buku gambarnya Yohanes Rah. Dengan pancuran di tengah, ada. Nah, kemudian tidak ada pola yang jelas ini, tapi polanya adalah pola bekas kaki, tapak kaki orang. Pada saat itu, zaman itu, adalah orang datang ke tempat air, mengambil air, bolak-balik ke rumahnya, ke kantornya, sehingga terbentuk tapak tersebut. Nah, dari tapak yang terjadi itu, kami formulasikan menjadi pola dari Taman Fatahila ini. Kemudian, kami mengambil sikap mencari bekas air mancur tersebut, titiknya pun tidak persis ketemu di sini. Hanya perkiraan saja, kami gali, akhirnya ketemu fondasi asli, benar-benar asli. Itu ada di kedalaman kurang lebih 2 meter di sana. Maka, dari data tersebut, kita berdirikanlah air mancur. Bentuknya pun mengambil bentuk mendekati apa yang terlihat di gambar Yohanes Rah itu. Zaman itu, kita-kita ini belum terlalu kenal dengan pemugaran. Jadi, diperkenalkan juga oleh Sergio Delos Rolugo tersebut, apakah pemugaran itu, bagaimanakah melaksanakannya. Dari sanalah, kemudian berkembang menjadi pemugaran seluruh kota tua ini. Tadinya sih dari Taman Fatahila ini saja. Dulu, waktu mulai, ini adalah kantor Kodem Jakarta Barat. Tapi di belakangnya, kalau nanti kita akan lihat, itu penuh dengan gunian. Ada asrama, ada keluarga, gitu. Ada musola. Ada musola, ya, untuk kegiatan keluarga lah. Nah, itu pada saat memugar, harus memindahkan dulu kantornya. Dibuatkan kantor baru, kemudian warganya atau hunian di belakang harus dipindahkan juga. Tidak. 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 Karena Pak Adi Sadikin ketika itu memang mencari sebuah produk yang bisa dia jual demi Pata Conference tahun 1974. Pata Conference adalah Pacific Area Travel Association. Itu adalah semacam asosiasi yang mau mengembangkan pariwisata di seluruh kawasan Asia Pasifik. Waktu itu kita merasa sangat dapat kehormatan karena Pak Adi Sadikin menugaskan kita untuk memikirkan konsep apa saja yang bisa dilaksanakan untuk menjamu para anggota Pata yang akan datang conference. Ya ada seribu orang kalau nggak salah. Ya seribu orang mau diadakan di Governor's Dinnernya itu di Taman Fatahila. Apalagi yang mengkoordinir Pak Yopave yang juga dipilih oleh Pak Adi Sadikin. Dan saya masih ingat di lapangan ini dulu ada seribu orang luar negeri diajar main angklung oleh seribu anak-anak sekolah. Jadi kita sekarang ada di Museum Wayang yang seperti kita ketahui sebelumnya itu Museum Jakarta Lama. Nah ini adalah prasasti itu dengan lambangnya kota Batavia di atas yang menyatakan bahwa sebuah Museum Jakarta Lama atau waktu itu namanya masih Batavia Lama didirikan tahun 1937. Ini yang meresmikan sudah terang Gubernur Jenderal India Belanda yang terakhir. Di situs ini pernah berdiri sebuah gereja Belanda bernama Deniwe Hollandskerk yang kemudian dibongkar oleh Gubernur Jenderal Dandos pada tahun 1808. Di atas tanah bekas gereja ini dibangun sebuah kantor niaga yang akhirnya dimanfaatkan sebagai Museum Jakarta Lama. Pada tahun 1975 bangunan ini menjadi Museum Wayang yang kita kenal sekarang. Tempat ini cukup berarti karena acara pertama memperkenalkan pemugaran Jakarta Kota itu terjadi di museum ini atas usahanya lingkaran seni Jakarta dan yang menerima hostnya adalah Pak Ali Sadikin. Pemilik bangunan di kawasan sekitar Taman Fatahila mempunyai kesan tersendiri mengenai tempat tersebut. Ella Ubaidi adalah salah satunya. Jadi, waktu tahun 70-an waktu Mas Haji pertama-tama dengan tim yang lain invent kawasan Kota Tua, tentunya kita harus appreciate sekali Pak Ali Sadikin yang sudah mempunyai motivasi luar biasa. Pada saat itu political will sangat penting Pak. Kalau tidak, tidak mungkin kawasan ini ada. Sekarang yang menjadi satu keharusan buat kita adalah meneruskan apa yang sudah diamanahkan. Kalau waktu tahun 70-an karena kebetulan ayah saya kerjanya di Kalibesar Barat, jadi kita sudah familiar Pak dengan daerah ini. Saya 10 tahun pada usianya, jadi sudah melihat daerah ini adalah kawasan yang mempunyai aktivitas. Aktivitasnya macam-macam ada perkantoran dan sebagainya. Sehingga ada life, ada kehidupan. Kemudian dengan adanya museum-museum di antara kantor-kantor aktif, itu pun menjadikan sebuah life. Ada mobil lewat, ada orang pelalu-lalang, itu life. Untuk pedagang kaki lima, kita ada banyak bangunan di sini. Mungkin salah satu bangunan bisa dimanfaatkan untuk semacam food court dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan. Sebenarnya semuanya bisa Pak. Yang kita perlu adalah sebuah political will dan satu perencanaan yang holistik mencakup semua aspek. Yang matang. Pada tahun 2014, beberapa pengusaha besar bergabung dalam titik pembangunan kota tua Jakarta untuk menyelamatkan kota tua khususnya Taman Fatahila. Lin Chi Wei ditunjuk sebagai koordinator untuk pelaksanaan revitalisasi di kota tua Jakarta. Tujuan daripada Jakarta Old Town Revitalization Corporation adalah melanjutkan visi yang sebenarnya ditanamkan oleh Bang Ali Sadikin sekitar tahun 1973. Bang Ali menanamkan fondasi tentang pentingnya pelastarian kota tua. Taman Fatahila merupakan bagian rantai dari suatu daerah yang kami coba ciptakan mulai dari Harko Glodok yang dicanangkan menjadi tetap pusat perniagaan. Kemudian kami juga mencoba menghidupkan daerah finansia yang dahulu terkenal sebagai Financial Road. Daerah tersebut dicanangkan untuk dihidupkan menjadi pusat perbankan dan pusat perniagaan di bidang keuangan. Kemudian baru kami pergi ke Taman Fatahila. Taman Fatahila itu tetap akan dijadikan tempat untuk kultural art and cultural. Dan juga kami mengintegrasikannya nanti dengan lahan 1,2 hektare milik DKI yang berada di Jalan Cengkeh yang mungkin nanti akan diarahkan menjadi pusat pendidikan. Taman Fatahila 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 Karena dengan dibikin ini menjadi suatu situs bersejarah yang terintegrasi, maka kami dari komunitas itu bisa jalan-jalan ke tempat ini dengan pertama aman, nyaman, dan juga bersahabat. Nama saya Sophia, saya sudah satu tahun di sini. Saya mulai, ya 90-an lah saya mulai main di sini. Itu masih sepi, nggak ada orang lewat sini. Bahkan tahun 2006 yang lalu pun masih sepi di era sini. Ini berkembang gara-gara Pak Pauji Bowoyah, terus diresmikan menjadi Taman Fatahila ini. Jadi ya agak rame sejak tahun 2007 diresmikan. Manfaatnya buat saya cukup besar ya, karena dari sekolah sampai sekarang saya bisa cari uang di sini. Bisa menghidupi keluarga saya, dia hasil dari sini. Komunitas Mereka Bantu itu baru satu tahun, jadi tepatnya 1 April 2013 terbentuk. Ketika pertama kali saya memulai 2012 itu, di halaman musim sejarah Jakarta ini seperti pasar kaget. Bulan Desember 2012 itu mulai ada penertiban PKL, jadi PKL ditata. Sekarang sudah terlihat sangat rapi, tertib, bersih di halaman musim sejarah Jakarta ini, yaitu Taman Fatahila. Sejarah Taman Fatahila, waduh saya kurang paham ya, karena saya juga nggak sempat mempelajari itu. Tapi yang saya tahu itu Taman Fatahila pernah dijadikan terminal bus di kota tua ini ya, untuk tahun berapa itu. Itu aja sih yang saya tahu. Mengutip Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Demikian pula kita mengenang Alisa Dikin yang menjadikan Jakarta sebagai kota bertaraf internasional yang tetap menjaga kelestarian budayanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!